Upaya antisipasi yang dilakukan Pemkap Ngawi saat kasus penyakit mulut dan kuku mulai merebak, yakni dengan menutup total sementara seluruh pasar hewan. Penutupan sementara terhadap 11 pasar hewan merupakan keputusan Pemkap yang menindaklanjuti instruksi Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Timur. Mendasar Surat Edaran Menteri Pertanian dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Wakil Bupati Ngawi Dewi Rianto Jadmiko menjelaskan penutupan sementara mulai berlaku 14 Juni lalu hingga waktu yang belum ditentukan. Menurutnya penutupan sementara dilakukan untuk mencegah PMK menyebar luas. Selain itu memproteksi Pusat Jual Beli Hewan Ternak. Langkah tersebut diikuti dengan pengerahan Tim Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan. Pihaknya menyarankan petugas kesehatan hewan dan PPL selalu memantau setiap perkembangan kondisi di lapangan. Mereka juga disarankan mengecek kondisi hewan ternak di pedesaan. Maka Pak Bupati mendasar dari keputusan tersebut melakukan penutupan di seluruh pasar hewan di Kabupaten Ngawi, khususnya pasar ternak sapi, ini untuk sementara dilakukan penutupan dulu. Lalu diikuti juga dengan pemberlakuan terhadap dinas terkait yang secara intensif ditarahkan untuk melakukan visit atau kunjungan ke desa-desa. Dewi Rianto menambahkan, selain pencegahan, pengobatan terhadap ternak yang positif PMK juga terus dilakukan. Pemberian obat-obatan dan vitamin dapat meminimalkan resiko kematian hewan ternak.